Terima kasih telah menonton! 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 Barang atau apa, gue datangnya ini ada 2 produk, gengs! Kok 2 produk? 2 kotak! Ini ada 2 kotak, belum gue buka karena ini masih di segel. Dari packaging-nya aja udah kelihatan kalau ini bukan mie yang kacang-kacangan. Wah, penasaran! Gue pengen buka! Jadi langsung aja kita buka karena gue udah penasaran banget dengan isinya. Kenapa ada 2? Kita buka. Ini gue rasa mahal di packaging nih. Packagingnya nggak kayak pake styrofoam doang. Oke, ini ada 2. Gue nggak tau isinya apa aja. Harusnya cuma 1 sih pesanan gue sih. Kalau misal 2, ya udahlah rejeki. Mahal! Kalau gue suruh makan biasa di restoran, dateng, sengaja cari ini nggak mungkin terjadi sih. Karena... Oh my god, Rp17.000 untuk seporsi mie! Tada! Ini dia mie-nya. Oke, ini bener-bener mie ayam. Tapi nggak tau ini apa. Ini apa ini? Gue lebih penasaran sama ini sih. Ini apa ya? Tada! Oh, ternyata kondimennya. Ini ada dagingnya, ada jamurnya, ada pangsitnya. Gue kira 2 porsi. Ternyata 1 porsi, gengs. Ini sambalnya juga nih. Kuahnya. Ya, padahal gue udah seneng banget dapet 2 kotak kirain salah kirim gitu ya. Ternyata emang cuma 1 porsi. Dan toppingnya dipisa, gengs. Oh my god. Nah, kalian pasti bertanya-tanya tentang apa yang di atasnya ini. Ini namanya ada folgra. Salah satu makanan khas Perancis yang dimana ini adalah hati angsa. Yang dibuat dengan hati yang sangat-sangat-sangat berlemak. Jadi, 1 keping ini harganya mahal banget. Biasanya kalau dijual di restoran mewah, 1 porsinya bisa 200-500 ribu. Tergantung bagaimana cara masak dan bagaimana kualitas dari si hati angsa ini. Tapi gue baru pertama kali ini sih makan folgra pakai bak mie ayam. Pantesan ya, harganya sampai Rp127.000 ya porsinya ya. Oh my god. Mari kita coba. Semoga nggak mengecewakan. Karena gue berharap banget sama mie seharga Rp127.000 ini. Pakai ayam dikit. Terus kita pakai mie-nya. Hmm, wangi. Ini wangi wijen banget. Dan mie-nya super berminyak. Ayam kecapnya gurih, manis. Terus mie-nya benar-benar pas masuk ke tengkorokan, langsung cium memberi minyak. Untuk mie-nya sih menurut gue nggak ada yang spesial. Jadi ini ya benar-benar mie ayam biasa aja. Dengan banyak minyak wijen di dalamnya. Hmm, jamur. Jamurnya enak banget, gurih. Jamurnya manis gurih. Kayaknya ini masih dicampur deh semuanya biar kelihatan kayak mie ayam gitu. Yes. Ternyata kalau digabung kayak tadi, ternyata si bumbu dari si ayam sama si jamurnya ini yang bikin mie-nya ini beda dari mie lainnya. Bumbunya itu manis gurih. Terus juga kekenyalan mie-nya pas. Nggak terlalu matang, nggak terlalu kaku, nggak terlalu mentah ya. Mentah nggak sih? Terus juga yang paling penting isian topping-nya banyak. Ya kurang lebih worth it lah ya dengan harga Rp. 127.000. Terus lo dapet si hati angsa ini yang biasanya mahal dan mie-nya yang menurut gue ini oke. Harganya cukup oke. Ya masih oke lah ya. Sikai-sikai hati. Nggak lupa kita pakai sambal. Sambalnya ini kayak sambal cair gitu. Kayak si sambal ABC biasa. Nggak kayak mie. Sambal mie pada umumnya yang encer-encer. Ini agak kental. Agak kental. Oke. Oke, kita aduk. Mie-nya jadi agak benek kayak nyemek gitu. Kamu bisa lihat sendiri kayak... Gimana ya si sambalnya ini bikin mie-nya jadi bersaus. Sekarang gue mau cobain si hidang utamanya nih si hati angsa ini. Lembut banget. Berlemak berminyak banget. Ini ya gue pencet nih ya. Pencet sedikit nih. Tuh air. Lemaknya keluar semua gila. Buat gue yang nggak suka makan hati ayam. Menurut gue hati ini... Si hati angsa ini rasanya enak sih. Nggak bohong. Emang rasanya enak. Cuma cara pembuatannya aja yang kejam. Nanti gue jelasin di akhir. Gimana cara... ...bikin si hati angsa topogera ini menjadi enak dan berlemak. Agak kejam. Soalnya so far rasanya enak sih. Cabainya... Pedas. Terus bersaus gitu. Terus juga gurih, manis. Kayaknya semua rasa nyampur semua di sini deh. Dan bahkan mie-nya udah mau habis hingga segini nih. Tapi toppingnya masih banyak banget nih. Asli. Ini buat rebus indomie. Masukin lagi indomie. Mantep nih kayaknya nih. Nggak mau rugi ya. Tapi hati angsa nya the best sih. Hmm. Oh iya sampai lupa kuahnya. Kuahnya ini banyak banget bawang gorengnya. Gila. Hmm. Nggak ada rasa dong. Bener-bener nggak ada rasa. Nggak ada rasa garam. Nggak asin sama sekali. Nggak ada rasa kaldu atau apa. Bener-bener cuma rasa bawang goreng. Sama mata daun bawang dicelupin ke situ. Itu. Kuahnya nggak banget sih. Itu kayak bener-bener air panas. Dikasih bawang goreng. Dikasih bubuk kaldu sedikit. Tapi nggak ada rasa kaldunya sama sekali. Terus dikasih daun bawang. Udah gitu doang rasanya. What? Kayak merusak. Merusak cita rasa yang udah dibangun oleh mie ini. Udah fulgranya enak. Mie nya enak. Tapi pas minum kuahnya. Baah. Ilang semua. Jadi menurut kalian gimana nih. Dengan harganya Rp 127.000. Dengan kualitas makanan yang. Wow. Jangan disamai dengan mie abang-abang. Apalagi dia punya fulgranya ini. Hati angsa ini. Mau nggak sih kalian nyoba? Oh iya. Gue lupa jelasin. Gimana cara pembuatan si hati angsa ini. Jadi pembuatan hati angsa ini agak kejam. Yang dimana. Angsa terpilih. Atau angsa yang terbaik. Yang dimana. Dia itu. Kualitasnya terbaik lah. Pokoknya di Perancis. Angsa itu kualitas terbaik. Dia nanti didiemin. Di satu tempat. Terus dikasih makan. Sampai itu angsa. Bener-bener kenyang banget. Bener-bener kenyang. Terus dipaksa dimasukin selang. Ke dalam tenggorokannya. Disuruh. Dimasukin makanan lagi. Sampai bener-bener gendut. Dan hatinya itu terbungkus sama lemak. Jadilah fogra yang enak. Yes itu kejam banget sih. Asli. Nah jadi makanya banyak banget. Pecinta hewan yang bilang. Kalau pembuatan fogra ini. Animal abusing. Yang intinya. Pembuatan fogra ini. Agak sedikit kejam. Terhadap si angsanya. Tapi nggak heran. Harganya bisa sampai. Jutaan. Untuk satu. Hati angsa utuh. Itu bener-bener mahal banget. Ini cuma satu serpiannya aja. Tambahnya ke bakmi. Udah jadi Rp. 127.000. Hehehe. Oke deh guys. Jadi dari bakmi. Rp. 127.000. Ini. Menurut gue worth it. Dengan rasanya. Tapi tidak dengan kuahnya. Bener-bener nggak enak banget. Sumpah. Dan juga. Untuk harganya ini. Harusnya. Karena gue take away. Dia nggak kasih service. Karena apa yang di service. Kan biaya masak itu udah termasuk dalam biaya si makanannya. Harusnya service-nya dihilangkan. Kan lumayan Rp. 10.000 bisa mengembang mie ayam lagi. Oke deh guys. Thank you for watching. Semoga kalian terhibur dengan si bakmi super mahal ini. Kalau misalnya ada rekomendasi bakmi yang lebih mahal lagi. Kasih tau gue aja. Nanti gue bakal cobain. Untuk menghilangkan rasa penasaran kalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. See you on the next video.